Intro Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai kongruensi diketahui dulu sebuah bangun datar jajar genjang yaitu ABCD sudut-sudut yang berhadapan dan panjang sisi-sisi yang berhadapan pada jajar genjang adalah sangat besar pada gambar ini sudah ditandai bahwa sudut B itu sama dengan sudut D, kemudian sudut A itu sama dengan sudut C dan dari sini kita menentukan banyak pasangan dari segitiga oke, yang pertama dulu yang pertama bisa dilihat bahwa itu yang kongruensi adalah segitiga A, B, D itu kongruensi dengan segitiga C, D, B oke, dari sini bisa kita putihkan A, B, D A, B, D itu kongruensi dengan segitiga C, D, B oke, gini ya untuk menentukannya oke, kemudian yang kedua itu ada segitiga A, B, D, A, B, C itu kongruensi dengan segitiga C, D, A bisa dilihat A, B, C A, B, C ini A, B, C ini segitiga yang ini kongruensi dengan kongruensi dengan segitiga C, D, A ini kanan lagi sama ini oke nah dari sini bisa sudah kita tentukan dua pasangnya kemudian yang ketiga yang ketiga kita ada segitiga A, B, E kongruensi dengan segitiga B, E, C, D, E A, B, E A, B, E itu kongruensi dengan ini kesana ibarat karanya ya A, B, E itu kongruensi dengan segitiga C, D, E C, D, E karanya kesana oke, ini sama saja kayak pencerminan itu nah ini oke nah dari sini sudah kita dapatkan empat pasang kemudian yang keempat pasangan yang keempat yaitu ada segitiga B, C, E itu kongruensi dengan segitiga D, A, E B, C, E B, C, E B, C, E berarti ini B C, E oke dia itu kongruensi dengan segitiga D, A, E segitiga D A, E jadi disini bisa kita lihat bahwa banyak pasangan segitiga yang telah menyayari sehingga banyak pasangan segitiga pada C7 yang ABCD itu ada empat pasang yaitu opsinya adalah yang A gitu teman-teman caranya terima kasih terima kasih Terima kasih.